Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 إنه كان في أهله مسرورا إنه ذن ألا يحور بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا أَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak mu'alimah semuanya Baiklah anak-anak mu'alimah semuanya Pada hari ini kita teruskan pembelajaran hidzul Quran kita Yang mana pada hari ini yaitu kita masuk penambahan ayat Ke 11 dan 12 dari surah Al-Insiqo Nah bagi anak-anak mu'alimah semuanya Jangan lupa ditambah hafalannya surah Al-Insiqo Ayat 11 dan 12 Dan jangan lupa juga dimurojaan kembali hafalannya Agar hafalannya kuat Nah sebelum kita masuk ke penambahan ayat Maka terlebih dahulu kita akan Murojaan surah Al-Insiqo Ayat 1 sampai 10 Mari kita murojaan bersama-sama A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al- voicedul peeah Ayat layak squeak Tidak Abang A'udhu Al-Fatihah 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 Selanjutnya kita masuk ke penambahan ayat yaitu ayat ke-11 dan ke-12 dari surah Al-Fatihah Nah, karena ayat ke-11 ini tidak terlalu panjang, maka tidak perlu kita potong bacaannya langsung saja kita ulang sebanyak 10 kali Ya Al-Fatihah 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 Sariyong Wayos Sariyong Wayos Ada huruf Sot yang mati Wayos Wayos Bukan dibaca Wayos Wayos Fautil 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 Wayos Dan dibaca panjang Pak Sam tegak Dibaca panjang Wayos Wayos Sariyong Sariyong Baca nanti Baca Sariyong Ini adalah huruf Sariyong 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 Kasro diikuti Yang impun atau yang mati Kasro dibaca panjang Sariyong Sariyong Tetapi yang benar bacaannya Sariyong Kita ulang Wayos Lasamiyong Selamat menikmati Sariyong 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 Kita ulang dari ayat 11 Nah itu ya, ada kealaman semuanya Jadi untuk pembelajaran hidup Quran pada hari ini Kita cukupkan sampai disini Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Mualimah Hari ini kita belajar sains Quran di Ikhro 3 ya Hari ini kita belajar tentang domah tega Domah tega dibaca panjang dua harokat Nah kita lihat contoh berikut ini ya Nah disini ada domah tega Kita panjangkan dua harokat Anak-anak Mualimah Untuk pelajaran sains Quran hari ini Kita akan membedakan tiga huru Yang pertama huruf sa Yang kedua huruf sa Dan yang ketiga adalah huruf sya Nah jadi untuk pertemuan kali ini Kita harus bisa membedakan antara huruf sa Sa dan sya Perhatikan ya anak-anak Mualimah Cara membedakan huruf tersebut Dan jangan lupa Anak-anak Mualimah juga harus mempraktekan Ketika membaca ikhro nanti Nah untuk sa Sa dilapaskan dengan ujung lidah Dipertemukan dengan gigi seri bagian bawah Gigi seri bagian bawah Gigi seri bagian bawah Sa Sa Nah pada huruf sya Dilapaskan dengan mempertemukan lidah bagian tengah Dengan langit-langit atas Misalnya Ya Sya 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 Ya Mempertemukan lidah bagian tengah Lidah bagian tengah Dengan langit-langit bagian atas Dengan langit-langit bagian atas Sya 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 Ya Sya Sedangkan ta Ta Bagian ujung lidah Dipertemukan dengan Bagian ujung gigi seri bagian atas Ya Sa Sa Cara penyebutannya Ujung lidah Dipertemukan dengan Gigi seri bagian atas Sa Sa Gigi seri bagian atas Sa Sa Nah begitu ya anak-anak malima Perbedaan tiga huruf Yang pertama Sa 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 Dan Sa Ya Membedakan antara huruf Sa Sa Dan Sa Nah Jangan lupa ya anak-anak malima Ketika membaca ikhrok di rumah Pelan-pelan Kita merubah huruf Yang kita rasa tidak betul Kita mulai dengan Huruf Sa 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 Dan Sa Assalamualaikum Assalamualaikum Anak-anak malima Kembali lagi Kita ke pembelajaran sains Quran kita di ikhrok tiga Ya Ya Untuk materi sains kita pada hari ini Yaitu Mengenal Tanda Domah Tegak Ya Nah Bagaimanakah Tanda domah Tegak Ya Seperti yang telah Mualimah jelaskan tadi Ya Domah Tegak Kita panjangkan Dua harokat Nah Ini merupakan Contoh Domah Tegak Yuk Kita baca Ikhrok kita Ikhrok tiga Di halaman Sembilan puluh Ya A'udzubillahimina Syayyubanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ma'ahu Ini adalah Domah Tegak Kita panjangkan Dua harokat Ma'ahu Yadahu Walahu Yarohu Nah Ini merupakan Contoh Domah Tegak Maka Kita panjangkan Dua harokat Ya Sekali lagi Mualimah ulangi Ma'ahu Panjangkan Dua harokat Hunya Yadahu Kita panjangkan Dua harokat Walahu Kita panjangkan Dua harokat Yerohu Kita panjangkan Dua harokat Nah Itu ya Anak-anak Mualimah Materi kita hari ini Tentang Domah Tegak Kita panjangkan Dua harokat Iza Iza Saja Iza Saja Za di sini Terdapat Pathah Yang diikuti Alif Ja Di sini Pathah Tegak Sama-sama Kita panjangkan Dua harokat Iza Saja Fi Makanu Fi Di sini Kasroh Yang diikuti Yasukun Mah Pathah Yang diikuti Oleh Alif Ka Sama Seperti ini Pathah Yang diikuti Oleh Alif Dan Nu Di sini Adalah Domah Yang diikuti Wausukun Jadi Semua bacaan Di sini Kita panjangkan Dua harokat Fi Makanu Fi Makanu Di sini Kita semuanya Panjangkan Dua harokat Mawazinu Di sini Pathah Yang diikuti Alif Kita panjangkan Dua harokat Zi Kasroh Yang diikuti Yasukun Kita panjangkan Dua harokat Hu Di sini Materi kita hari ini Yaitu Domah Tegak Kita panjangkan Dua harokat Ya Mawazinu Selanjutnya Selanjutnya Nabi Ya Nabi Nah Di sini Pathah Yang diikuti Oleh Alif Kita panjangkan Dua harokat Ya Bi Kasroh Diikuti Oleh Yasukun Kita panjangkan Dua harokat Ya Ya Nabi Ya Nabi Nah Di sini Wa Ajibu Wa Ajibu Di sini Terdapat Domah Yang diikuti Oleh Waw Sukun Kita panjangkan Dua harokat Wa Ajibu Selanjutnya Hafizina Hafizina Hadis ini Pathah Yang diikuti Oleh Alif Kita panjangkan Dua harokat Z Di sini Kasroh Yang diikuti Oleh Yasukun Kita juga Panjangkan Dua harokat Ya Hafizina Hafizina Wanusukih Wanusukih Ki Di sini Terdapat Kasroh Tegak Ya Kasroh Tegak Kita panjangkan Dua harokat Wanusukih Wanusukih Mutakobilina 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 Ko di sini Pathah Yang diikuti Oleh Alif Kita panjangkan Dua harokat Li Kasroh Yang diikuti Ya Sukun Juga kita panjangkan Dua harokat Mutakobilina 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 Fiji diha Fiji diha Fiji diha Fi di sini Ada kasroh Yang diikuti Oleh Yasukun J Juga kasroh Yang diikuti Yasukun H Di sini Pathah Yang diikuti Oleh Alif Maka kita panjangkan Dua harokat Fiji diha Fiji diha Selanjutnya Leku diha Leku diha Nah Coba anak-anak molimah Perhatikan Di sini Tidak ada Tandaman Ya Jika tidak ada Tandaman Maka tidak ada Yang boleh dipanjangkan Ya Semuanya pendek Leku diha Nah Jika di sini Anak-anak molimah Nanti memanjangkan Satu huruf Maka bacaan Anak-anak molimah Salah Misalnya Leku diha Ya di sini Anak-anak molimah Panjangkan Maka Itu Bacaan ikroknya Salah Ya Yang benar adalah Ya di sini Pendek Ya Leku diha Leku diha Ya pendek Ya Selanjutnya Tuzo Hiruna Tuzo Hiruna Zo di sini Pathah Tegak Dipanjangkan Dua harokat Ru Domah Yang diikuti oleh Waw Sukun Kita panjangkan Dua harokat Ya Tuzo Hiruna Selanjutnya Junu Duhu Junu Duhu Nah Nu di sini Terdapat Domah Yang diikuti Waw Sukun Kita panjangkan Dua harokat Dan Hu di sini Apa anak-anak molimah Seperti materi kita hari ini Ya Hu di sini Adalah domah Ya domah tegak Kita panjangkan Dua harokat Ya Jubu Duhu Jubu Duhu Nah Sampai di sini Anak-anak molimah Pembelajaran Sains Al-Quran Kita Pada hari ini Ya Materi kita hari ini Adalah Tentang Domah tegak Dipanjangkan Dua harokat Jangan sampai keliru Ya anak-anak molimah Dalam Memahami Tandaman Dan juga Lapas Penyebutan Hurufnya Ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak molimah semuanya Apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran online seperti biasanya Nah hari ini juga kita sudah memasuki tema 4 subtema 1 Pelajaran bahasa Inggrisnya Pelajaran bahasa Inggrisnya yaitu mengenai vacation 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 sama artinya dengan profesi Apakah itu profesi? Ayo Profesi artinya sama dengan pekerjaan Jadi di dunia ini ada bermacam-macam pekerjaan Pekerjaan biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa Nah pekerjaan-pekerjaan itu contohnya adalah guru, dokter, polisi, tentara, supir, petani, pedagang, dan lain-lain Banyak sekali contoh pekerjaan yang ada Nah sebelum melanjutkan pelajaran hari ini Mualimah mau kasih tahu Pelajaran bahasa Inggris sekaligus pelajaran bahasa Arab kita Memakai buku yang ini Nah buku ini kita pakai untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris Perlu anak-anak molimah ketahui bahwa pelajaran bahasa Inggris kita mengikuti pelajaran bahasa Arab Jadi kalau belajar bahasa Arab tentang nama-nama pekerjaan dengan bahasa Arab Di bahasa Inggrisnya kita belajar nama-nama pekerjaan yang ada di dalam bahasa Inggris Nah mari ikuti mualimah Nah ini adalah dokter Dokter di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan dokter 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 Nah Mr. Dokter atau Pak Dokter biasanya kita temui di Di rumah sakit Nah kalau anak-anak mualimah ke rumah sakit atau ke klinik Anak-anak mualimah akan bertemu dengan Mr. Dokter atau Mrs. Dokter Nah ini dia Bapak Dokter kita Bapaknya lagi mau operasi jadi jangan diganggu Nah pekerjaan yang berikutnya adalah supir Supir adalah seseorang yang mengemudikan mobil, bus, truk, dan lain-lain yang sejenisnya Supir bahasa Inggrisnya adalah driver 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 Nah mari mualimah ajak ketemu Mr. Driver atau Bapak Driver Nah ini adalah Mr. Driver atau Bapak Driver Driver bisa berupa bapak-bapak, ibu-ibu yang penting Orang yang mengemudikan mobil Sebaiknya adalah orang yang dewasa atau orang yang sedang memiliki sim Ini adalah contoh driver Nah sekarang mualimah lagi ada di dalam kelas Biasanya yang mengajak di dalam kelas adalah Adalah mualimah Mualimah ini adalah bahasa Arab Kalau bahasa Inggrisnya guru disebut dengan Teacher Batu sekali Guru bahasa Inggrisnya teacher Teacher Jadi jika anak-anak mualimah bertemu dengan mualimah Dan memanggil mualimah sebagai teacher Apakah mualimah akan menengok? Tentu saja Karena bahasa Inggris dari guru adalah teacher Mualimah is a teacher Berikut adalah bapak-bapak polisi Polisi bahasa Inggrisnya adalah polis 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 Nah jika bertemu bapak-bapak polisi di jaman Maka kita memanggilnya atau menyebutnya dengan Polis Mr. Polis Al-Fatihah Al-Fatiha Al-Fatiha selamat menikmati 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 selamat menikmati